BUNDOS Bundos merupakan salah satu badan usaha milik desa yang tentunya bersinergi dengan pemerintahan desa di mana bundos tersebut berada. Seperti salah satunya bundos desa Ciburui Kecamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat. Saat ini sudah melakukan upaya-upaya pengerobosan dalam rangka ikut mensejahterakan perekonomian masyarakat. Ada pun bidang-bidang yang sudah dilaksanakan di antaranya bidang sarana olahraga, pengadaan kios dan ruko serta kerjasama dalam bidang pertambangan. Tentunya ke depan bundos Ciburui ini bisa dijadikan sebagai landasan dan tumpuan bagi warga masyarakat yang berada di desa Ciburui. Hal itu disampaikan Iwan selaku Direktur Bundos kepada Berita 7, Kamis 22 Oktober 2020. Menyangkut tentang bundes di desa Ciburui, tadi yang akan saya sampaikan adalah satu badan usaha yang memang bersinergi dengan pemerintahan desa. Ada pun unit-unit yang sudah kita melaksanakan atau kita wujudkan adalah satu dalam bidang sarana olahraga, yang kedua sarana kios, kios-kios toko, yang ketiganya adalah kerjasama di bidang unit usaha pertambangan. Diharapkan dengan terwujudnya unit usaha ini mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa atau PAD ke desa. Dan untuk jangka ke depannya, saya kira mampu juga meningkatkan perekonomian-perekonomian masyarakat. Dan bundes ini tentunya diharapkan jangka panjangnya mampu memberikan satu kontribusi yang positif juga bagi pembangunan perekonomian tingkat desa. Karena selama ini memang kita perlu melakukan satu terobosan-terobosan di bidang-bidang usaha yang memang nantinya mampu juga bekerjasama dengan usaha-usaha kecil mikro di masyarakat. Tapi bukan berarti bundes itu adalah penyedia dana, tetapi bundes adalah mampu menjembatani nanti ke depannya untuk meningkatkan ekonomi-ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah untuk usaha-usaha yang nanti ke depan Pak yang bisa dirasakan masyarakat, karena bundes itu kan badan usaha yang notabene usahanya adalah membentuk unit-unit usaha. Semakin banyak unit usaha yang produktif, semakin potensial untuk menghasilkan PAD bagi desa. Ada pun tadi yang bisa bekerjasama dengan unit-unit mikro itu untuk saat sekarang karena saya jadi ketua bundes itu baru 3 tahun Pak. Jadi boleh dikatakan masih dalam tahap-tahap persiapan dan Alhamdulillah juga di 3 tahun ini kita sudah bisa mewujudkan sebagian usaha produktif kita Pak. Jadi kalau ini nanti sudah kami yang berjalan secara optimal, saya kira insya Allah akan mempunyai sinergi terhadap ekonomi-ekonomi masyarakat Pak. Harapannya untuk bundes Ciburui saya kira lebih maju, lebih berkembang dan lebih bisa membantu nanti pergerakan secara ekonomi masyarakatnya adalah membantu ekonomi masyarakat dalam bentuk nanti pemberdayaan masyarakat melalui unit kerja dan usaha bundes Pak. Karena di satu sisi selain bundes itu optimalisasi aset-aset desa yang ada juga pemberdayaan masyarakatnya harus tersentuh juga Pak. Artinya kedepannya kalau sudah mulai berkembang, saya harapan saya adalah bisa mendapatkan penyerapan kerja dari masyarakat. Kedua ada pemberdayaan dari skill masyarakat dalam segi membangun ekonomi-ekonomi masyarakat, baik masyarakat yang start-up maupun masyarakat ekonomi yang sudah mulai berkembang. Tuh! Pihaknya pun juga menimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya desa Ciburui senantiasa mari kita sama-sama untuk memelihara burung deh ini lebih maju ke depan. Dan tampak pihaknya pun juga dengan memiliki destinasi situ Ciburui tentunya wisata kuliner bisa dikembangkan dan bekerjasama dengan pihak bundes sendiri. Kepada warga masyarakat tentunya kerjasama yang baik diharapkan agar senantiasa kuliner-kuliner yang ada di situ Ciburui ini bisa menjadi ciri khas desa Ciburui. Dari Ciburui kecamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat Yayak Wawar Kontributor Berita Tujuh melaporkan.